Plan Internasional terus mengampanyakan kesetaraan gender dan inklusif sosial untuk mengatasi persoalan ketidaksetaraan gender di dalam komunitas melalui program-program yang transformatif gender. Kesetaraan gender dan inklusif sosial tidak dapat dipisahkan dalam program intervensi sanitasi total berbasis masyarakat, disebut STBM. Untuk mengukurnya, dilakukan proses monitoring dan evaluasi kesetaraan gender dalam STBM, disebut MKGS. Kesetaraan gender dan inklusif sosial dalam STBM sangat penting. Melalui STBM yang berkesetaraan gender dan inklusif sosial, diharapkan tidak hanya fokus pada perubahan takdes gender, namun mampu memberikan kontribusi pada perubahan strategis gender. MKGS adalah sebuah instrumen monitoring kesetaraan gender dan inklusif sosial dalam STBM, di mana instrumen ini untuk mengukur perubahan relasi gender dalam rumah tangga, maupun masyarakat, serta tantangan yang dihadapi. Tujuan MKGS yaitu, bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan relasi gender dalam kegiatan STBM di rumah tangga dan masyarakat. Bagi pelaksana program, untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis peran gender dan perubahan strategis gender sebagai masukan pelaksanaan program. Tahapan pelaksanaan MKGS 1. Tahap PRA di Masyarakat 2. Tahap Pertemuan Fasilitator serta PRA di Masyarakat 3. Tahap Pelaksanaan Program Video ini hanya akan menampilkan tahapan PRA di Masyarakat. Mkgs dirancang untuk menghasilkan data yang mengacu pada empat indikator utama berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Yaitu, tingkat pembagian beban kerja STBM di rumah tangga, tingkat partisipasi dalam kegiatan STBM di masyarakat, tingkat pengambilan keputusan bersama dalam rumah tangga, Tingkat kepemimpinan perempuan dalam kegiatan STBM di masyarakat Peserta monitoring terdiri dari beberapa unsur masyarakat yang mewakili kelompok termasuk penyandang disabilitas, sehingga pemilihan lokasi pertemuan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas menjadi penting. Selama proses Mkgs, ada 6 fasilitator dan 6 orang staff pencatat data, masing-masing bekerja dengan subkelompok yang berbeda. Ada pun material yang diperlukan, 1 set kartu gambar per kelompok, 5 kartu kosong per kelompok, 3 kartu jam per kelompok, 20 biji-bijian per kelompok, 20 spidol per kelompok, Kertas planu, Kertas selotip. Langkah-langkah pelaksanaan Mkgs yaitu Langkah pertama, Perkenalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat memahami tentang tujuan kunjungan dan peran masyarakat selama kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Doni. Saya bekerja di Yayasan Kuen, Internasional Indonesia. Ya, berkantor di Jakarta. Pertama-tama saya sampaikan 5 kartu. Di sesi ini dibuat kesepakatan aturan main selama kegiatan berlangsung. Belum kita mulai kegiatan, Supaya lebih merasa sama-sama nyaman, Kita buat kesepakatan bersama ya. Ada yang punya usul, Supaya kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Apa kesepakatan bersama yang perlu kita sepakati bersama-sama? Tidak ribut. Tidak ribut. Tidak usah ribut. Jangan merokok. Yang pertama tidak ribut. Kemudian yang kedua tidak merokok. Kemudian ada yang lainnya lagi. Fasilitator juga meminta izin untuk pengambilan foto. Lalu, peserta monitoring dibagi menjadi 6 subkelompok. 1. Perempuan muda, Usia 18-25 tahun dan belum menikah. 2. Laki-laki muda, Usia 18-25 tahun dan belum menikah. 3. Perempuan paruhbaya, Usia 26-55 tahun. 4. Laki-laki paruhbaya, Usia 26-55 tahun. 5. Perempuan lanjut usia di atas 55 tahun. 6. Laki-laki lanjut usia di atas 55 tahun. Langkah kedua, Mengidentifikasi beban kerja laki-laki dan perempuan dalam kegiatan STBM di rumah tangga dan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mempelajari partisipasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dan masyarakat, serta keterwakilan dalam kepemimpinan. Letakkan kartu gambar di lantai dan kartu jam di sisi lain. Fasilitator meminta setiap orang memilih dua kartu. Satu kartu mewakili kegiatan rutin di rumah dan satu kartu mewakili kegiatan rutin di masyarakat. Tanyakan kepada kelompok berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan baik di rumah maupun di masyarakat. Saya akan mencari tahu seberapa banyak yang dibutuhkan di kegiatan sosial. Tapi kalau yang ini hitungannya per bulan. Jadi misalnya teman-teman ikut kebersi, jumat bersih itu kegiatannya berapa jam, dalam seminggu, seminggu, seberapa bulan sekali, atau sepuluh sekali. Itu hitungannya, itu ya. Untuk kepemimpinan, tanyakan kepada anggota subkelompok apakah ada yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepemimpinan dalam organisasi yang terkait dengan STBM, seperti pertemuan komite STBM atau komite air. Langkah ketiga, pembagian peran pekerjaan sanitasi dan pengambilan keputusan skala rumah tangga. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi perempuan dan laki-laki sesuai kelompok umur terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan STBM di rumah tangga. Gambarkan 6 kotak dalam lembaran kertas besar dan susun kartu gambar dalam setiap kotak. Fasilitator menyiapkan 20 indikator. Minta peserta untuk meletakkan 20 indikator tersebut ke dalam 6 kotak kartu gambar. Indikator pada gambar membantu memahami siapa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Langkah keempat, analisa partisipatif dan aspirasi kesetaraan gender. Langkah ini bertujuan, 1. Mendiskusikan beban kerja dan pengambilan keputusan perempuan dan laki-laki berdasarkan kelompok umur yang berbeda yang menyangkut STBM di rumah tangga. 2. Mengidentifikasi visi dan harapan ke depan dari laki-laki dan perempuan mengenai 4 indikator MKGS. Hasil pleno dilakukan dalam 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Fasilitator perempuan dari kelompok perempuan dan fasilitator laki-laki dari kelompok laki-laki. Masing-masing peserta membacakan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Berupaya mengatakan bahwa mereka menghabiskan waktu hampir setengah jam juga. Minta peserta untuk mendiskusikan masing-masing harapan atau perubahan yang ingin dicapai dan cara menggapai perubahan. Yang mudah juga bisa tegak, bisa mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusannya sesuai dengan keputusan yang ada di perubahan juga dan disukung oleh laki-laki. Langkah kelima, presentasi hasil dalam pertemuan pleno. Langkah ini bertujuan untuk 1. Mempresentasikan hasil aspirasi kelompok laki-laki dan perempuan. 2. Memberikan penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan, mendorong distribusi beban kerja, serta pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang lebih merata. 3. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi. Fasilitator mempersatukan kelompok laki-laki dan kelompok perempuan serta menempelkan hasil diskusi masing-masing kelompok. Fasilitator perempuan dan fasilitator laki-laki mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Materi presentasi 4 indikator kunci mengidentifikasi adakah hal yang dianggap mencolok. Persamaan dan perbedaan dari dua kelompok umur, harapan perubahan dari masing-masing kelompok. Langkah ke-enam, penutup. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memahami partisipasi masyarakat dan MKGS adalah proses yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam MKGS menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan kesetaran gender dan inklusif sosial dalam pembangunan sanitasi. Sehingga penting untuk membangun komitmen pertemuan MKGS yang berkelanjutan. selamat menikmati. selamat menikmati.